hai 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 sekarang kita ngobrol ringan nih antara hashtag coding dan Biodify tapi kenalan dulu ini siapa Halo nama aku Dara Hai aku abiat Halo aku Yudhia Hai nama aku Siham Halo aku Resti dari lima mahasiswa biologi jadi namanya Biodify to modify ya Kenapa itu namanya Biodify memberikan saran ya jadi bio kan biologi itu maksudnya coding terus five itu kan maksudnya lima kan sebenarnya Biodify tapi biar namanya kelihatan lebih bagus aja jadi diganti jadi Biodify kayak fai gitu biar lebih enak disebutnya Oke sih Biodify nah sekarang pengalaman arti Biodify sampai kemarin sudah disandai codingan seperti presentasi ya presentasi hasil codingnya juga belajar secara otodidak membuat proyek itu satu yang kedua juga membuat komik ataupun konten ya komik dan juga konten tentang apa itu belajar coding untuk anak-anak targetnya dari situ atau dari pameran atau dari mendengar komentar orang yang ditanyain ketik coding atau enggak gitu segala macem gimana rasanya bukan rasanya juga sih idenya gimana eh sebenarnya kalau belajar coding caranya gini asik nih Bu nah gitu cocok nih misalnya untuk mahasiswa nggak hanya anak-anak aja ya idenya boleh Ayo siapa dulu si dari pengalamanmu deh kalau ada pengalaman sendiri ya belajar coding itu menurut saya tuh kayak kalau tidak kita harus ngerti teorinya terlebih dahulu gitu ya maksudnya kayak coding itu apa terus abis itu nanti fungsi dari per blok gitu dari scratch itu kayak gimana kayak gitu nah nanti baru kita bisa setelah kita ngerti bahan-bahannya seperti apa ya kita kita nanti bisa tahu bagaimana cara pengaplikasiannya itu setelah kita tahu Oh ini fungsinya ini ini fungsinya ini kalau ada dihati Oke siapa namanya Resti dari sayang untuk belajar coding itu cocok sih buat diterapkan untuk mahasiswa ataupun anak sekolah ya terutama kan kita dari biologi apalagi kan biologi itu belajarnya lebih kayak apa ya untuk menghafal ya menghafal jadi dengan dengan coding ini kita bisa belajar menghafal lebih mudah dengan gambar-gambar yang lucu-lucu gitu terus jadi nggak hanya untuk anak-anak bahkan mahasiswa itu juga bisa belajar lebih asik dengan coding ini lebih visual ya visual-based jadi visual-based long ini ayo gimana yuk Ayo lebih suka gambarnya sih ya bisa ya bisa itu itu bisa mengakomodasi kesukaan ayo nggak yang dipelajari kemarin karena saya pengen jadi komikus jadi masuk di hashtag coding ini tuh ibaratnya kayak salah satu sarana ya Pintu masuk Banyak ilmu sih yang didapetin juga terus orang-orang itu kan juga pada belum tahu coding ya biasanya kalau udah bahas coding tuh kayak coding tuh susah banget gitu terus apa sih tulisan-tulisan doang nggak paham gitu Mereka kalau udah lihat coding tuh males karena susah bayangan mereka mesti kan nggak gitu terus ada yang bilang yuk ajarin pokok Google Wifi kadang kayak gitu kan Mereka padahal iya mesti mereka pikirnya nggak gitu padahal coding itu sebenarnya juga bukan itu aja banyak gitu loh Hai macam-macamnya ya kan bukan hacker aja gitu loh betul-betul nih kita tahapnya di visual programming untuk pengulang Nah memang Abiyah gimana menurut Abiyah Kalau dari saya sendiri sih kan Dari Gajah